Halo Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Andi Istiabudi di channel youtube Andi Istiabudi Hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2024 Saya baru saja kembali menerima sepujuk surat dari luar negeri lagi Tapi kali ini ada pangkunya, jadi sudah cukup lama saya tidak mendapat surat yang ada pangkunya Meskipun saya sering mendapat surat dari luar negeri, tapi yang ada pangkunya bisa dibilang cukup jarang Mengingat sekarang kalau surat-surat dari luar negeri juga lebih banyak cap saja, tapi pangku itu agak jarang saat ini Nah, dan pangkunya cukup unik, saya tunjukkan Tuh, ini dari Malta ya Ada kayak semacam tokoh superhero disini Bisa lihat, dari Malta Tuh, ditujukan untuk saya Andi Istiabudi Dan ini baru saja hari ini saya terima Hari Sabtu 27 Februari 2024 Dan ini masih dalam kondisi segel Nah, ini ada logo Semi Kepesidenan dari Malta Kayaknya logo Lambang Negara mungkin ya Lambang Negara apa Logo Kepesidenan saya tidak tahu Tapi yang pasti ini Logo Semi dari Malta Nah Ini suratnya teman-teman Tuh Apa Oke Yuk kita buka sama-sama Biar tahu seperti apa Dalam daya suat ini Dan seperti biasa Saya akan buka dengan gunting Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Bawa saja terbuka Taman-taman Isinya apa Oke Oke Wah, ini teman-teman Sebuah kertas Coba kita lihat Bacaannya adalah The President of Malta Wow Tata buka Wow Ya teman-teman Hari ini saya kembali Rupanya saya kembali mendapatkan Kiriman Bupa foto Presiden Malta Lengkap dengan tanda tangan aslinya Oke Oke Dan disini tertulis Di bagian belakangnya Office Of The President of Malta St. Anton Please Start Wow Alhamdulillah Tapi saya lupa Ini nama Nama dari Presiden Malta Siapa ini Saya lupa Disini tidak ada Ketangannya Nanti saya cek Nanti di daftar saya Siapa ya Presiden Malta Tapi ini Teman-teman Bisa jadi Saya mendapatkan Kiriman Berupa Berupa Foto Presiden Malta Beserta Tanda tangannya Lengkap dengan Tanda tangannya Dan ini akan menjadi Tambahan dari Koleksi Tanda tangan Tokoh dunia Yang saya miliki Oh iya Dalam Beberapa Waktu Tari ini kan Saya Banyak membuat Video tentang Ketika saya Menerima Kiriman surat Dari beberapa Tokoh dunia Dan Dalam kesempatan ini Saya juga ingin Mengucapkan terima kasih Kepada PT. POS Indonesia Yang berkomitmen Dalam Menjalankan tugasnya Memberikan Pelayanannya Sangat luar biasa Dan mengirimkan Paket Surat ini Dengan kondisi Sangat baik Bahkan pada hari ini Sabtu Tadi Petugas PT. POSnya Tetap masuk Dan mengantarkan Suara dari saya Jadi benar-benar Komitmen dan Dedikasi yang luar biasa Dari PT. POS Indonesia Kepada masyarakat Indonesia Saya doakan Semoga BUMN POS Indonesia Tetap maju Solid Profesional Dan Kedepannya bisa menjadi BUMN yang lebih Baik lagi Dan Menghasilkan Pelayanan yang Terbaik Bagi Bangsa dan Masyarakat Indonesia Jadi terima kasih PT. POS Indonesia Dan Juga Terima kasih Kepada Presiden Malta Yang Sudah Berkenan untuk Memberikan Dan mengirimkan Foto Presiden Dan Berikut Tanda tangannya Untuk menjadi Bagian dari Koleksi Tanda tangan Toko dunia Andi Istri Budi Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Dan Saksikan Juga Video-video Selelainnya Yang mudah-mudahan Bisa memberikan Inspirasi Dan menampak Wawasan Bagi teman-teman Semua Terima kasih Selamat berakhir Bukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih